Facts and Vio Dada Jin BTS Part 2 21. Sebagai bagian dari BTS Vesta 2019 Jin mengunggah lagu solo yang bertajuk, Tonight, di SoundCloud Ia pun menyatakan, bahwa lagu ini diciptakan olehnya saat memikirkan hewan peliharaannya Hewan peliharaan yang dimaksud adalah Janggu, Eomuk, dan Odeng Janggu adalah anjing kesayangan yang dipelihara Jin selama 12 tahun Odeng dan Eomuk adalah sugar glider hadiah untuk Jin dari orang tuanya Ia menunjukkan mereka pertama kalinya pada BTS comeback show, DNA Sayangnya, ketiganya sudah mati Tak heran, jika Tonight terkesan emosional dan mengungkapkan rasa takut kehilangan dari sang idola 22. Pink merupakan warna kesukaan Jin Di saat BTS merilis Collector's Edition dari album antologi mereka, Proof Jin ditanya warna apa yang paling mewakili dirinya Dia memilih warna pink Saya pilih warna pink Di masa lalu, saya menganggap warna pink terlalu berlebihan untuk saya Tetapi setelah mengenakan pakaian panggung dan video musik berwarna pink dan melihat bagaimana para penggemar menganggap saya terlihat bagus dengannya Saya mulai menyukai warna itu juga Saya juga secara pribadi mulai menyukai warna lebih dan lebih karena penggemar saya Ujar Jin BTS 23. Pada Juni 2021 lalu Jin terpilih menjadi juri untuk kompetisi desain karakter game MapleStory Ia menyukai game itu sejak masih 12 tahun Jin hobi bermain game dan sering memainkan game Overwatch dan MapleStory Ia juga kerap merekam video gameplaynya dan membagikannya ke fans di Youtube 24. Jin BTS sebelumnya pernah menghadiri acara radio di situs Melon yang dibuat atas kerjasama antara Hibe dan Melon Pada kesempatan itu Jin membagikan playlist lagu yang didengarkan ketika sedang mandi Ada pun lagu yang masuk ke dalam playlist Jin ketika sedang mandi adalah yaitu Itsy, Mafia in the Morning, Yang Tak, Jinniyah Dan Why Are You Come Out There 17. Left dan Right Billy Ellis, Bad Guy, BTS Mick Drop, Steve Aoki Remix, dan Idol, serta Aespa, Black Mamba 25. Ia dikenal sebagai member yang paling suka makan dalam grup dan juga dikenal sebagai It Jin Dia memiliki kebiasaan mencicipi makanan sambil meliuk-liukan tubuhnya di depan kamera Ia pandai memasak dan suka memasak untuk anggota BTS Jin menyukai makanan western seperti daging sapi dan daging babi Jin sangat menyukai makanan manis, terutama kue dan donat Ia membawa sendok dan garpu dalam tasnya di setiap waktu untuk dapat makan kapan saja 26. Keahlian Jin dalam memasak membuatnya tampil sebagai peserta dalam acara masak Jin tampil di The Tonight Show dengan Jimmy Fallon pada September tahun 2018 Di mana ia memesan makanan Korea untuk makan malam bersama di restoran Korea Jin juga pernah menjadi bintang tamu program Variety Show Let's Eat Dinner Together Di JTBC Di mana ia menyapa para penggemarnya lewat live streaming dan memasak bersama dengan para pemirsa 27. Julukan Jin BTS yakni 1. Jin memiliki julukan, Seok Jinni Yang sering dipakai oleh para fans untuk memanggilnya 2. Jin dikenal sebagai, Soul Der Hiyung Karena bentuk bahunya yang lebar dan kuat sehingga dapat memberikan sandaran pada anggota lain Pelatih pribadi Jin BTS Yang Ciseng hadir sebagai bintang tamu di program Happy Together Kamis, tanggal 5 September tahun 2019 Lebar bahu Jin lebih dari 50 cm kan? Tolong beritahu aku Pelatih Nim Tulis seorang fans, Yang Ciseng menjawab pertanyaan ini dengan menulis Itu benar, lebar bahu seok Jin sekitar 58 cm 3. Jin memiliki banyak penggemar di seluruh dunia dan sering disebut sebagai, Third Guy From The Left Karena penampilannya di MV BTS yang selalu berada di sebelah kiri Saat menghadiri Billboard Music Wear 2017 Jin BTS mendapat julukan, Pria Ketiga dari Kiri Karena banyak warga net Amerika bertanya mengenai sosoknya 4. Ia memiliki julukan, Pink Princess Atau, Princess Jean, Jean Hime Karena suka memakai pakaian berwarna pink dan memiliki pakaian bernuansa feminin 5. Ia dikenal sebagai, Jean Stun Dan banyak penggemarnya yang menyebut diri mereka sebagai, Jean Arnie 6. Dijuluki Silver Voice karena suaranya yang sangat bagus dan stabil saat bernyanyi lit sambil dan 7. Jean dikenal sebagai, Worldwide Handsome Karena penampilannya yang tampan dan menarik Salah satu nama panggilan Jean adalah, Superstar Jean Ia sering menjadikan tagline, I'm Worldwide Handsome Sebagai lelucon dalam acara varietas dan wawancara Jean memiliki fans dengan nama, Jean Hit di Korea Selatan Dan, Worldwide Handsome, fans di seluruh dunia Jangan lupa, 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 J Terima kasih telah menonton